Hai semuanya, baik terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kami dari kelompok empat, pada kesempatan kali ini kami akan membuat kerajinan tangan dengan mematahkan bahan-bahan yang sudah di gunakan lagi, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membuat net poly ataupun jaring, tapi sebelum kami akan melaksanakan kegiatan ini, persidangan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Cadyawan Dalam Manua, saya sebagai moderator, nama saya Agus Warbulu, nama saya Jelia Dara Sebuah, nama saya Kristiani Warulu, nama saya Im Kamu 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 Kebanggaan Garepa, nama saya Afian Sdabur. Baik, untuk kali ini sebelum kita menelaikan jajatannya, ada pun bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat net poly atau jaring ini, yang mana akan dibaparkan oleh saudara kami Agus Mampu. Baik, saya akan memberitahukan alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat jaring atau net poly. Yang pertama adalah bahan. Bahan yang kami gunakan adalah salah satunya nyilon, dan alat yang kami gunakan yaitu yang pertama gunting, yang kedua, alat pemukul, dan yang ketiga adalah jarum untuk menjahit jaring. Demikian saja alat dan bahan yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, dari kan tadi, penjelasan mengenai bahan dan alat yang digunakan untuk membuatkan net poly ini, dan untuk membuatnya maris sesuas. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah melilit nyilon ke dalam jarum. Langkahnya yaitu seperti begini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Baik, langkah kedua setelah jarum ini telah penuh, maka langkah kedua yang kita lakukan adalah kita melilit nyilon ke dalam kair penuh tadi sebanyak dua kali. setelah itu kita ikat. Setelah itu kita ikat, kita keluarkan lagi. dan akan membentuk ukuran seperti begini. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton